selamat datang di channel hadisaputra kali ini saya akan membahas trouble dari kendaraan Mitsubishi Outlander yang mengalami temperatur panas yaitu dari sistem kelistrikan yang tidak berfungsi dengan baik dari apanya langsung saja yang pertama kita harus bisa menganalisa yaitu dari waktu kendaraan datang kendaraan ke dealer itu kendaraannya mengalami panas terutama dia waktu di temperaturnya terutama di engine karena dia menggunakan kontrol temperatur digital jadi tidak menggunakan lagi jarum sehingga nanti efeknya juga temperaturnya panas juga tanda temperatur nyala dan pasti AC nya juga akan bermasalah yaitu akan terasa panas sekali untuk itu kita harus mengetahunya dengan cara mesin dihidupkan kemudian apa saja yang temperatur berapa mesin itu tidak bisa terutama cooling sistemnya vanbel kipas tidak berfungsi dengan baik ini adalah dari kondisi vanbel maupun dari kondisi dari kipasnya yang sudah kita buka ini kipasnya yang telah radiator depannya ini sini nanti ada posisi dari rumah dari kipas dari kipas engine di sini ini adalah kipas dari AC itu sendiri ini adalah posisi dari rumah motornya yang sudah kita lepas ini dari rumah motornya yang untuk dari sistem AC ada kipas AC motor kipas AC kemudian yang ini adalah kipas kipas untuk motor dari engine itu sendiri dia menjadi satu posisinya ini rumahnya ini menjadi satu kesatuan yaitu dia tidak diikat dengan baut namun dia dengan menggunakan klip jadi ada klip penguncinya sehingga nanti ingin akan merekat di radiatornya jadi tidak ada menggunakan baut lagi ini kipasnya yang kita sudah lepas untuk kipas dari engine kemudian ini kipas dari AC nya untuk motornya itu sendiri untuk motor kipas AC maupun motor kipas dari engine itu sama bentuknya sama dia tidak ada perbedaan jika ini rusak bisa dibelikan yang sebelah kanan maupun sebelah kiri rusak bisa dibelikan sebelah kanan ini nanti adalah nomor empatnya sama juga posisi soket dudukannya sama-sama jadi bisa dibelikan untuk kesatuan ternyata dari penyebab temperatur panas dari kendaraan ini itu adalah dari motornya tidak berfungsi dengan baik yaitu baik motor dari motor kipas dari engine maupun motor kipas dari AC itu sendiri nah posisinya tadi yang seperti ini kita sudah bongkar Mari kita lihat dari motornya itu sendiri ini adalah motor dari kipas dan juga yang sudah kita bongkar ini posisinya sama motor kipas maupun dari motor AC nya motor kipas AC maupun motor kipas dari engine ini kita sudah lepas ternyata kita cara mengeceknya adalah kita ada soket dua kita kasih tegangan positif dan negatif di baterainya nah ini harus motor harus berputar jika tidak berputar kemungkinan dia pertama dia brush ataupun arengnya ini sudah tipis sudah Aus nah ini sudah tipis sudah Aus seharusnya ini ganti namun karena dari komutator atau motornya ini rotor ini rumahnya ini adalah sudah kemakan sangat dalam sekali sehingga perlu diganti motor AC ini tidak bisa diperbaiki diperbaiki karena sudah termakan terlalu jauh ini kita lihat ini tidak bisa diperbaiki harus ganti motor set ini adalah rumah dari ini arengnya ataupun brushnya ini tadi yang sudah Aus nah meskipun nanti tadi ininya masih bagus komputatornya brushnya yang habis bisa kita akal menggunakan brush dari sepeda motor nah disini kita bisa solder dan kita pasang kembali ini tadi saya lihat di harganya kurang lebih lima ratus lima puluhan untuk satu motornya ini tadi ganti dua jadi kurang lebih satu jutaan jadi semoga bermanfaat apa yang saya sharing ataupun video kali ini saya bagikan apabila anda mengalami keluhan panas dari engine yang tidak normal maka cek dulu kipasnya berfungsi berputar atau tidak jika tidak berputar bisa jadi penyebabnya motornya ini adalah mengalami kerusakan jangan lupa klik subscribe atau belangganan untuk informasi terbaru dari channel edisa putra tentang dunia otomotif terima kasih